Intro Pelakon Ikram Dinsli tampil mempertahankan Syuk Sahar dan mendedahkan sikap sebenar pelawak berkenaan yang dikatakan seorang lelaki yang sangat kuat bekerja. Menurut Ikram atau Muhammad Ikram Dinsli Muhammad Saifuddin, Syuk merupakan seorang yang ringan tulang dan sering membantu rakan-rakannya dalam urusan perniagaan. Sepanjang perkenalan saya di mana saya berniaga berkongsi both dengan Syuk, saya rasa beliau berhempas pulas berniaga tanpa kira masa, kudrat dan ringan tolong sahabat-sahabatnya menjual dan mengajar teknik perniagaan. Saya tak katakan Syuk itu malaikat, cuma apa yang boleh saya kata Syuk berusaha gigi dalam membangkitkan dirinya dengan membanting tulang 4 gerat katanya. Ikram berkongsi perkara itu menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik di Instagram miliknya. Dalam pada itu Ikram meluakan rasa simpati apabila mengetahui mengenai pergolakan rumah tangga yang berlaku antara Syuk dan istri yaitu Farah Saleh. Malah Ikram menasihati orang ramai supaya tidak mempercayai kata-kata daripada sebelah pihak sahaja. Dengan rasa simpati terhadap sahabat saya, mohon jangan bulat-bulat percaya apa yang dilontarkan kata-kata oleh pasangannya dengan ayat yang mencurigakan. Yang manusia tidak lari dari kesilapan, tapi kena ingat juga hati-hati dengan wanita akhir zaman. Apabila emosi dihasut seitan, benda yang kecil akan dibesar-besarkan. Jadi apa yang ditempuhi sekarang ini adalah ujian dan dugaan sebelum Allah nak naikkan lagi darjat. Mohon masyarakat doakan supaya Syuk dengan pasangannya dikurniakan lindungan daripada fitnah Dajjal serta Redo dan Rahmat Allah mengiringi perjalanan dan perjuangan mereka sebagai pasangan suami istri, katanya lagi. Sebelum ini, Farah menerusi temubual bersama Emsa mengakui ada meminta cerai dengan Syuk karena sudah penat melayan karana suaminya. Ini karena dia sudah silang sabar dengan rangai Syuk yang sering bercerita mengenai keburukannya kepada kenalan rapat sehingga mencemarkan nama baiknya. Pada isnin, Farah menerusi treat menulis lohan hati mengenai rumah tangganya. Kata Farah, dia sudah cuba mencari jalan penyelesaian namun suaminya tidak pernah berubah meskipun sudah banyak berbincang. Kata Farah, dia sudah cuba mencari jalan penyelesaian namun suaminya tidak pernah berubah meskipun sudah banyak berbincang. Untuk rekod, Farah dan Syuk menjadikan rumah tangga pada November tahun lalu dan ini merupakan pertawinan kedua buat pelawak tersebut. Sekian info, terima kasih. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!